Insya Allah Allah Kita mau mendokumentasikan Perjuangan dakwahan nama anak muda Pengawal Habib Rizik Syihab Masya Allah Yang dibunuh sama orang jahat Di kilometer 50 Itu kan simbol Memperjuangan dakwah itu Kita harus memberikan Segalanya untuk Islam kan ya Masya Allah Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan Segalanya untuk Islam Masya Allah Apa nanti nama pemuda itu ada juga disini Mungkin diterahkan Mungkin namanya Nam syuhada Nam syuhada Enam syuhada dipasang disini Enam syuhada Bip Ali Apa yang dikomentarin dari ini semua Masya Allah Luar biasa Uang 700 ribu Kalau pengen ternyata bisa Bisa Allah kirim Tuh bisa Dengan masuk satu gang kecil Tapi Bapak ini luar biasa Kecil tuh Masya Allah Satu call aja Masya Allah Perjuangan Pak Yudi Pramuko Youtuber Sejagat paling tua Tertua di semesta Tertua di semesta Masya Allah Masya Allah Tukang donat Tukang donat Tukang donat Tukang donat dari paru Saya laporkan dari lapangan ini Langsung dari Masjid Anam Suhada Masya Allah Dalam ke dalam ke dalam Lihat lah Tuh lihat tuh masjidnya Tuh imamnya disitu tuh Malam-malam lagi kita Masya Allah Masih kurang nih Atapnya katanya Transper aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Saya Yudi Pramuko Tukang bakso tiktok Dari parung Youtuber Terjuang Di semesta Saya merasa Hidup saya malang ya Pikiran Pikiran Yang saya alami itu mundur ya Di jaman Presiden Jokowi Dan sekarang Gibran ya Coba Mundurnya gimana Dulu Saya Terkagum-kagum ya Waktu SD Pak SMP gitu ya Pak Harto itu Meluncurkan satelit Palapal Ruang Angkasa Ke Antariksa Wah Itu Hebat Indonesia ya Satelit untuk komunikasi Yang katanya Dulu itu apa sih Untuk menyatukan komunikasi Di seluruh Nusantara Ngikuti Sumpah Palapanya Gajah Mada Yang mempersatukan Nusantara Gitu ya Coba Terus akhirnya Saking saya tertariknya Dengan Angkasa Luar Waktu SMA Itu kan ada penjurusan Ada penjurusan Bahasa Jerman Sama Antariksa Saya ngambil Antariksa Lu Tahun 80-an Tahun 77 ya Habibie mulai Baru datang tuh Dari Indonesia Eh dari Jerman ya Itu sudah mulai Sudah mulai Apa Sudah mulai muncul tuh Habibie udah mulai Jadi Jadi Idola Karena Membangun Pabrik pesawat Di Bandung Karena apa Karena kakak saya Yang umur Lebih tua setahun Itu dia gak mau Ngambil SMA Gak mau ngambil SMA Tapi ngambil STM penerbangan Yang di Kebayoran Yang sekarang Jadi SMK penerbangan Kenapa Kata dia Kemudian saya tahu Lewat cerita Ibu saya Almarhumah Itu kenapa Dia gak ngambil SMA Karena pengen Langsung kerja Nah begitu Lulusan STM penerbangan Langsung Daftar sendiri Ke Bandung Dan sampai akhir Karinya sekarang Tetap di PT Dirkantara Indonesia itu Kakak saya Terus Dikirim sama Habibie Ke Seattle Kemagang Ke pabrik Boeing Di 6 bulan Jadi Jamannya Pak Harto Maksud saya Itu pikiran saya itu Bagaimana Luar angkasa Kita Menguasai Angkasa Antariksa Gitu ya Dulu pikiran saya Gitu Terus apalagi Ada Habibie Bikin pabrik Pesawat terbang Kakak saya Kerja di sana Bagian ini Dulu Kalau gak salah Bagian divisi Fixed wing Bagian sayap Itu kakak kandung saya Yang beda setahun Berarti sekarang Dia umur 64 tahun Begitu pensiun Masih dipakai Di situ Diperpanjang Terus karena memang Ya menjadi Ya begitulah ya Orang berpengalaman Di situ Dari awal Dari Dari STM Terus kuliah lagi Sampai Kuliah sambil kerja Di situ Nah sekarang Kita loncat ya Kita loncat Terus saya lihat Loncat ke Habibie Maksudnya Eh ke Ke Jokowi Tapi sebelumnya Dunia kaget lagi Orang-orang Indonesia Jadi punya idola baru Kan Biji Habibie Banyak orang Anak bayi-bayi Yang lahirnya Habibie namanya Bayi-bayi baru Karena Habibie yang Bisa bikin pesawat Tapi dia Bukan seorang pilot Pesawat terbang Tapi bisa bikin pesawat terbang Kan dikritik orang juga Dia Gagasannya Tapi Tanggal 10 November 1925 Ya entah Itu Karya anak bangsa Pesawat tuh terbang itu Di Jawa Pak Harto Nama pesawatnya N250 N itu Nusantara 250 Dua Apa namanya Dua motor Terus 50 seat penumpang Sebelumnya Kita sudah terkagum-kagum Dengan Pesawat CN235 CN itu C nya kasa N nya Nusantara 325 235 Motornya 2 35 Penumpang Tempat duduk Jadi pikiran Dari remaja Sampai Terbang N250 Tahun 95 Itu Kita pikirannya Gimana Menghasil ruang Angkasa Apalagi Sebelumnya Juga saya Ini Pernah Ngobrol Wancara Dengan Profesor Baikuni Ahli nuklir Terus dia bilang Saya ahli nuklir Tapi kita Tidak punya reaktor Nuklir Padahal orang-orang Sudah bicara Teknologi Nuklir Pembangkit listrik Tenaga nuklir Kita Kata Siapa itu Profesor Baikuni Waktu saya ketemu Di rumahnya Di Pasar Minggu Dia bilang Saya ahli nuklir Ahli fisika nuklir Tapi reaktor nuklir Kita tidak punya Nah Kita loncat Ke zaman Siapa itu Zaman Jokowi Siapa sih Yang bawa Jokowi Ke Jakarta Lah Kemudian Narasi Bangsa ini Satu Gorong-gorong Dua Mobil SMK Coba Ya Mobil SMK Terus yang sekarang Kereta cepat Coba itu Kan mundur Pikiran saya itu Sebenarnya Tadinya mikirnya Ruang angkasa Kita bangga Sebagai Orang Indonesia Bisa bikin Pesawat terbang Kan ada Perdebatan Kenapa harus bikin Pesawat Kok gak mobil Orang Orang ditanya itu Ke Habibi Terus Habibi menjawab Kalau kita bisa bikin Pesawat Itu pasti bisa bikin Mobil katanya Tapi kalau kita Bisa bikin mobil Betul itu bisa bikin Pesawat Jadi apa yang dikerjakan Habibi itu Canggih itu Bikin pesawat terbang Tapi apa yang dikerjakan Jokowi itu Bikin SMK Yang Mobil SMK Kita Kelihatan Mundur ya Mundur ya Mobil SMK Terus Waktu dia jadi Presiden Kita masuk Lebih dalam Ke gorong-gorong Bukannya Menuju ruang angkasa Kita malah Masuk ke bawah Bumi Ke gorong-gorong Yang Tempat saluran Air kotor itu Aduh Aduh Ini gimana sih Nasib saya ini Saya Saya seneng Apa Mengamati Antariksa Galaksi Bima Sakti Milky Way Ya kan Yang Macem-macem itu Planet-planet Terus tokoh-tokohnya Yang kita kenal Ada Kopernikus Galileo Ya gak Teropeng Siapa Hubble Apa Hubble Jadi Uh Harusnya kita Nguasai Antariksa Nguasai Nuklir Gitu ya Eh sekarang Kita bikin Kereta cepat Keretanya Dari Cina Utangnya Ke Cina Gitu Terus Break-even point Ya Apa namanya Titik impasnya Itu ada yang bilang 180 tahun Baru lunas Baru tahun Kelapan satu Baru untung Lama bener Berarti kita Anak cucu saya Yang bayar ya Utang Hitung Utang Utang ke kereta cepat Cina Jakarta Bandung Bukan Jakarta Bandung sih Halim Kepada Larang ya Aduh Ampun Terus narasi Waktu kemunculan Jokowi itu Narasinya Mobil SMK Mobil SMK Yang sampai sekarang Tidak jelas Kalau kita bicara Mobil Proton Malaysia Jelas Kebanggaan Malaysia Tapi kalau SMK Sudah 10 tahun Siapa yang Membanggakan Mobil SMK Produk rasional Dipakai menteri Juga enggak Mungkin jadi Alat angkut Alat angkut Pupuk Kalian Di desa Desa Barangkali Dan katanya Juga itu Yang bikin Orang Cina Dikasih Merak Mobil SMK Ini zaman Saya hidup Sekarang Di akhir Usia saya Kok jadi Saya Apa Pikir Saya ikut mundur Gara-gara Gara-gara Pimpinannya itu Berbeda level Habib Habibi dengan Jokowi Memang jauh Jauh Yang satu Bapak teknologi Indonesia Yang satu Enggak tahu Bapak apa Pak Jokowi Maksudnya Terus sekarang Saya merasa Tambah Malang Bukan karena Saya lahir di Kota Malang Gibran Digait-gaitkan Sama Erlanggar Tanto Katanya dia Pemimpin muda Syahrir aja Muda katanya Sahrir Dipandingkan Gibran Bangsa-bangsa Pendiri-pendiri Bangsa ini Itu waktu mudanya Pikirannya jelas ya Saya kan membaca itu Cokro Aminoto Tulisannya Haji Agus Salim Kartos Wiryo Muda Saya kan baca Koran Apa Fajar Asia Di Perustakaan Nasional Di Salemba Raya 18A Di ruang Di ruang mikrofilm Koran Fajar Asia Di halaman depan Fajar Asia itu Tahun 27 1927 Saya baca itu Masya Allah Di halaman depan Fajar Asia Koran resminya Syarikat Islam Itu selalu Ada tulisan Cokro Aminoto Sebelah kiri Terus sebelah kanan Itu tulisannya Agus Salim Berarti Agus Salim Usia berapa tuh Kan dia lahir 1885 ya Eh 84 Berarti kalau 27 Berarti 50 40 49 ya Agus Salim Sementara ada anak muda Yang selalu menulis dengan galak Menentang kolonialisme Belanda Namanya Kartos Wiryo tuh Kadir Kadirnya Kadirnya Cokro Aminoto kan Karena nanti Waktu Cokro Aminoto Ke Cimai Dia Dia di Cimai Menjadi sekretaris pribadinya Cokro Aminoto Cokro Nah Waktu tahun 27 Karena Kartos Wiryo itu Umurnya Lahirnya 05 Berarti dia Berarti dia umur 24 tahun tuh 23 tahun Nulis Bersama Dua gurunya Cokro Aminoto Dan Siapa Agus Salim Jadi pikiran-pikiran Anak muda itu Kita tahu semua Saya membaca Nasir muda Di Sulu Indonesia Atau di Pembela Islam Saya juga membaca Soekarno muda Ya Waktu dia debat Dengan Nasir Debat dengan Agus Salim Kan gitu ya Sebelum mereka jadi Pemimpin Pikiran-pikirannya Itu udah ada duluan Gitu loh Waktu saya membaca Gibran yang umur 36 Lah Mana pikirannya Tapi diomongin Dimana-mana Karena dia anaknya Jokowi Waktu kita membaca Jokowi Gak ada juga Pikirannya Tentang bangsa Tentang Indonesia Kedepan Gak ada pikirannya Jadi kayaknya Pikiran saya tambah Mundur ya Waktu saya hidup Di jaman Apa Di jaman Jokowi Dan Gibran sekarang Jaman Prabowo Gitu Inilah yang saya sebut Saya merasa Mundur pikiran saya hidup Di jaman sekarang ini Ya kan Gak ada impian-impian besar Dulu kan Kita punya impian-impian besar Sebagai bangsa yang besar Menguasai teknologi Tinggi Habibie Ribuan anak muda Dikiripus dunia Oleh BGHB Untuk kembali Dan merebut Atau Menguasai teknologi tinggi Sehingga kita bisa punya Nilai Edit value tinggi Lewat penguasaan Teknologi Dan kita menjadi manusia Unggul Dan supaya Edit value itu terus Apa Terus Bisa bekerja Lebih canggih Itu harus ada Wahananya Makanya ada pabrik Pabrik untuk bikin pesawat Ada bikin pabrik Pal di Surabaya Untuk bikin kapal Laut Ada Kereta api Kita bikin kapal Kereta api sendiri Bukan terus Kereta apinya itu Dirakit dari Cina Dibawa ke sini Itu dipasang Di Di kereta cepat Keretanya kan bukan Bikiran kita ya Uangnya juga uang Dari biomen Cina ya Kita yang baru Bayar hutang Dengan bunga yang 3,2% itu Jadi kita ini Sebenarnya sebagai bangsa Itu mundur Karena Kita dipimpin oleh Pemimpin-pemimpin Yang pikirannya itu Mundur Ya kan Gak punya visi Kedepan Ya kan Ya ada konsep Hilirisasi Lah hilirisasi Beda dengan Proses Edit value Dimaksud dengan BCHB Yang sasarannya harus Manusia Indonesia Yang unggul Nah sekarang kita Bicaranya UMR ya Manusia kita Yang tenaga kerjanya Gak ada kan Yang tenaga alinya Gak ada Di pabrik-pabrik Yang milik Tiongkok itu Terus kata Luhut Banyaknya tenaga Asing Cina itu Karena salah kita sendiri Kenapa? Karena pabrik-pabrik Cina itu Gak bisa merekrut Tenaga Indonesia Yang standarnya kurang Berarti kita Dia ngakui ya Bahwa kualitas manusia Indonesia Kurang ya Sehingga gak bisa Diadopsi Gak bisa masuk Ke pabrik-pabrik Cina Yang wasai Yang Apa Yang Ngelola Apa itu Nickel itu Nah sementara Kata Luhut sendiri Proyek Cina Di Indonesia itu Itu ada 15.962 Hampir Hampir 16.000 Dan banjir Tenaga kerja asing Terus tenaga kerja kita Sumber daya manusia kita sendiri Kok jadi Jadi kuli-kuli Di negeri sendiri ya Itu bener Omongan Haji Agus Salim ya Jangan Kita yang Menumpang Di negeri sendiri Supaya gak menumpang Memang harus kita Belajar Keras menguasai Teknologi tinggi Dan itu yang Tidak dikerjakan oleh Mendorong Indonesia Menguasai Teknologi tinggi Menguasai ilmu Pengetahuan Itu yang gak dikerjakan oleh Siapa? Oleh Jokowi Gak ada visi besar Kedepan Ya kan Kecuali membangun Dengan Utang Gitu Nah utang terbesar Itu jaman Jokowi Sepanjang Indonesia Merdeka Jangan dibandingkan Dengan luar negeri Utang kita Bandingkanlah Secara apple to apple Dengan presiden sebelumnya Utang kita luar biasa Bangun dengan utang Ya Yang bayar Anak cucu saya juga Sekarang ada Faktor Gibran Gibran gak Gak bawa Pikiran apa-apa Kecuali pikiran Makan Siang gratis Ini Indonesia Bangsa besar Tapi Lahir Pemimpin-pemimpin Yang Pikirannya kecil Kata Filsuf Jerman Siapa itu? Telah lahir Bangsa besarnya Muncul adalah Manusia-manusia kecil Kata Filsuf Jerman Siapa itu? Yang suka dikutip Sama Muhammad Hatta Jadi saya merasa Masya Allah Di ujung hidup saya Yang 63 ini Saya merasa Indonesia Pikiran-pikirannya itu Cita-citanya Bangsa kita Itu makin mundur Karena pemimpin-pemimpinnya Ya Gak punya otak juga Kalau ada otak Otaknya mundur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanah air Ku tidak kulupakan Tanah ku yang ku cintai Kan terkena selama hidupku Biarpun saya pergi jauh Tidakkan hilang dari kau Tanah ku yang ku cintai Engkau ku hargai Walaupun banyak negeri ku jalani Yang masyurkan Yang masyurkan Lain dikata orang Tetapi kampung dan rumahku Disanalah ku rasa senang Tanah ku tak kulupakan Engkau ku banggakan Yang masyurkan Yang masyurkan